Baiklah, saya Gunawan Setiawe Guna akan menjelaskan, menjelaskan, mencari sebuah masalah, mencari sebuah solusi, maksudnya, dari permasalahan matematika dan ombarik, dengan metode bagi dua. Cara ini adalah dengan cara manual, ya proses pengerjanya manual, sementara proses pengerjanya ada satu lagi, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Kalau menggunakan Microsoft Excel itu nanti lebih cepat, kalau manualnya itu, ya mungkin agak lambat daripada Microsoft Excel, jadi kita langsung buka aja. Saya ngerjakan ini di PowerPoint, jadi kita buka, oke, kita buka PowerPointnya, ada soalnya disini, soalnya adalah, X pangkat 3 ditambah 4, X pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0. Pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel, mau di kertas, mau di Excel, mau dimanapun, kita pertama membuat tabel. Kenapa kita, supaya, kenapa kita membuat tabel, supaya lebih mudah untuk mengerjakan, ya. Oke, kita buat tabel, ya ini ceritanya udah buat tabel, ya. Kita buat iterasinya, eh bukan, ini bukan atas sih, atas-atas. Oke, setelah itu, di bawahnya itu kan, batas bawah itu kita sebut dengan A, tengahnya C, batas atasnya ini B, setelah itu kita buat F-A-nya, F-A-nya, F-C-nya, F-B-nya, E, ya, F-C-nya, F-B-nya, dan ini adalah galak relatif amperan. Pertama, iterasi persatu, kita cari selangnya berapa, setelah mau selangnya berapa, saya nulisnya sini, batas bawahnya itu adalah 0, dan batas atasnya adalah 5. Lalu kita masuk ke F-A, caranya F-A ini sangat gampang, jadi kita masukin aja, F-A ini ke soal, soal ini kan X pangkat 3 ditambah 4, X pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0, ini kan sama dengan apa nih, F-X-nya, ini si F-X ini, persamaan ini sama dengan F-A, jadi yang dimasukin adalah X, kita masukin dengan A, jadi X pangkat 3 ini akan berubah menjadi A-3, formulakan yang berubah, 4X kuadrat itu akan berubah dengan 4A kuadrat, dikurang 10 sama dengan 10, maka nanti kita akan mendapatkan, kita masukin di A ini adalah kan 0, isinya 0, kita masukin aja di sini, jadinya 0 pangkat 3 sama dengan 0, tambah 4 kali 0 pangkat 2, 0 pangkat 2 itu kan hasilnya adalah 0, dikali 4, pasti ada hasilnya 0, dikurang 10, maka hasil akhirnya adalah min 10. Oke, kita masuk ke F-B, F-B ini kan formulanya tadi sama dengan F-A, yaitu B pangkat 3 ditambah 4, B pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 10, kita masukin aja, B tadi kan batas atasnya ini hasilnya 5, 5 pangkat 3 ditambah 4, kali 5 pangkat 2 dikurang 10, nanti hasilnya itu 215, kalian bisa cari di kalkulator ataupun di alat perhitungan lain, nanti hasilnya kan 215. Kita balik dengan C, tadi C ini kita belum ketahui, adalah belum ada nilainya, cara untuk mencari C itu gampang, caranya adalah A ditambah B atau B ditambah A, terserah yang mana saja, dibagi 2, maka 0 ditambah 5, dibagi 2, 2,5. Setelah kita menambahkan 2,5 ini, kita tandain dulu, 2,5 ini, maka kita masukin ke F-C, F-C itu kan tadi kita ubah lagi formula jadi C pangkat 3 ditambah 4, C pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0. Kita masukin C-nya itu tadi berapa? 2,5, maka hasilnya nanti 30,625. Kita pasti bisa, bisa. Oke, 215-nya kita. Setelah itu, kita masuk ke batas bawahnya, eh, iterasi kedua. Bela untuk mencari batas bawah yang ini bawah, eh, batas bawah. Jadi, iterasi yang kedua ini, kita carinya adalah dengan F-A. Eh, terus, terus lah, aku dua kali. Bela kita cari, F-A itu, A dikali dengan F-C, ya kita tulis-tulis dengan cepat, kurang sama dengan 0, eh, kecil dari 0, maka kita pilih dari A atau C. F-A itu adalah min 10, dikali F-C 30,625, maka hasilnya negatif. Jadi, yang akan mendekati, atau akan mendekati apakah A atau C, maka yang akan mendekati pasti A lah kan? Karena hasil F-A kali F-C itu kan adalah 0, eh, F-A kali F-C itu kan hasilnya negatif. Dan yang paling mendekati itu antara A dan C ialah 0, maka sini adalah 0. Lalu yang di B itu sama saja, seperti yang tadi, F-B, eh, salah, F-B dikali F-C, kecil dari 0, maka B atau C. Oke, jika B dikali C itu, ah kan B ini kan 215, 215 dikali 30,625 itu kan hasilkan, oh ya, yang paling mendekati, yang akan paling mendekati itu adalah 2,5. Nah, karena itu kan lebih mendekati 0, eh, lebih mendekati, kecil dari 0, maka kita terus 2,5. Setelah kita dapatkan itu, kita cari yang tengah. Tengah ini sama halnya kita mencari yang di atas, cara mencari 2,5, jadi A ditambah B bagi 2. Jadi 2,5 ditambah dengan batas bawah itu adalah 0, 2,5 ditambah 0, dibagi 2, hasilnya akan menjadi 1,25. Setelah itu kita masuk ke F-A, sama hal yang tadi kita masukin ke F-A itu nanti masuknya itu sama ya, Min 0,3 ditambah 4, bahkan sudah salin aja lah, berlebih cepat ya. Subscribe langsung gitu guys, langsung gila, ini aja lah. Ah, nanti hasilnya adalah Min 10, jadi sama yang kayak tadi, Min 10. Sama yang tadi ini, kayak gini juga caranya, eh, jangan FC dulu ya, kita FB dulu. Kayak gini juga caranya, ini formulanya, formula itu tetap sama dengan yang tadi. Ini nanti hasilnya itu adalah, 1,7968. 1,7968. Ini adalah FB-nya. Oke. Sama halnya dengan FC, gitu juga. Seperti temannya yang di samping lah, F-A dan FB. Nanti hasilnya itu, Berapa ya? Hasilnya itu, Kok salah? Ini hasilnya, oh 30. Oh, ini hasilnya 30, 30, ini hasilnya 3,3625. Min 1, Dan ini nanti hasilnya itu Min 1,7968. Kalau nggak percaya ini hasilnya, Coba cari aja di kekulatur Anda. Setelah itu kita cari dengan menggunakan ERA, Tugas relatif amperan, rumusnya itu adalah AR1. AR tambah 1. AR tambah 1. Dikurang AR. Dibagi AR kurang 1. AR tambah 1. Eh, AR kurang 1. AR tambah 1 ini adalah sel aktif atau ini. Barisan ini adalah sel aktif atau disebut dengan AR tambah 1. Dan AR ini adalah, Ini, Batas sebelumnya. Jadi, Cara mencarinya, C-nya, C ini, 1,25 Dikurang dengan 2,5 1,25 Dikurang 2,5 Dibagi dengan 1,25 Maka nanti hasilnya itu Hasilnya itu adalah Min 1 Kita tandai biar dapat Oh iya, Sumpah, Kok semuanya sih? Kita tandai, Kita tandai, Kita warnain supaya dia beda. Oke, Selanjutnya kita cari, Yang ketiga. Sama hal yang tadi, Cara mencarinya itu dengan Masalah sini adalah 1,25 Kita langsung aja, Ini 1,25 Dan 1,25 Sama yang tadi Dengan cara yang diatas Masalah sini adalah Min 1,978 Eh, Min 1,978 Min 1,978 Masalah Min 1,7968 Sama yang tadi itu Relatif amperan Kita gunakan tadi adalah Sel aktif 1,25 Dikurang 1,25 yang diatas Dibagi dengan 1,25 Yang sel aktif Atau yang kita dapatkan Maka hasilnya itu adalah 0 Sebenarnya kalau kita sudah dapat Hasilnya 0 itu sudah selesai Maka tidak perlu dicari lagi Tapi kalau boleh ya Kalau mau nyari lagi Kalau juga Kita masuk ke interaksi 4 Interaksi 4 Ini nanti hasilnya adalah 1,25 Ya, karena nanti kalau dikali pun Yang dipilih itu kan A sama C A sama C Ini aja 1,25 Ya, gak ada pilihan lain dong Kalau ini adalah hasilnya 1,25 1,25 1,25 Eh, maksudnya ini Apa ya Ini kedua ya Maksudnya Saat 1,25 Ditambah 1,25 Dibagi 2 Tetap juga 1,25 Maka hasilnya tetap yang tadi 1,9 Eh, 7,968 Min 1,7968 Min 1,7968 Min 1,7968 Gelar relatif amperan tadi Rumusnya seperti sama Yaitu Sel aktif Yang kita dapatkan ini Adalah 1,25 1,25 Sel aktif 1,25 Dikurang dengan 1,25 Dibagi dengan 1,25 Yang dibawah Maka nanti akan menghasilkan 0 Ya, kan Dikurasi kan Kalau udah juga Baiklah Kelar-kelatif amperan Di iterasi keempat ini Kita sudah temukan Itu adalah hasilnya 0 Padahal kita sudah menemukan Di iterasi ketiga Gak apa-apa juga Kita kalau di iterasi ketiga Tapi kalau memang lebih Penasaran atau Ya, penasaran Apakah ada angka lain Selain angka 0 Boleh saja Di iterasi keempat Kita tetap menghasilkan 0 Maka telah selesailah Masalah kita ini Ya, masalah kita ini Telah selesai masalah Dari matematika numerik ini Bagaimana Supaya mencari akar persamaan Dari X pangkat 3 Ditambah 4 X pangkat 2 Dikurang 10 Sama dengan 0 Eh, soalnya Ini Itulah Cara pengerjaannya Seperti yang saya bilang tadi Pertama kita buat tabel Iterasi Batas Eh, iterasi Batas bawah Tengah Batas atas Lalu ada yang A, C, B F, A, F, C, F, B Lalu relatif amperan Terus kita masukin aja Ya, jika Anda pernah Belajar di SMA ini Gampang ya Cara masukin F, A tadi Tinggal kita X-nya ini diganti dengan F-nya si X tadi Oke Kalau kita mencari E, R, A ini Itu adalah dengan Menggunakan A, R tambah 1 Maksudnya A, R tambah 1 Ini bukan A, R tambah 1 Ini adalah sel aktif Dikurang dengan A, R Eh, A, F Dengan Sel yang sebelumnya Maksudnya Hasil yang sudah kita dapatkan sebelumnya Lalu dibagi dengan Hasil yang telah kita dapatkan Sekarang Air tambah 1 nih Misalnya Di 1,25 Kita dapatkan ya Ini adalah 1,25 Dikurang A, R Yang kita dapatkan sebelumnya Itu adalah 2,5 Dan dibagi dengan Hasil yang kita dapatkan sekarang Itu 1,25 Maka hasilnya nanti Seperti yang di bawah ini Itu adalah Min 1 Baiklah Demikianlah Hasil proses Hasil proses Pengerjaan Dari Matematika Numerik ini Itu tetap bersama dengan Metode Bagi 2 Atau Disebut juga dengan Biseksi Sekitu saja Demikian Saya Gunawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih